Hari ini 10 Juli 2015, genap sudah 45 tahun usia Bang Bukopin. Di usia yang ke-45 tahun ini, sesuai dengan moto kami yaitu memahami dan memberi solusi, kami senantiasa melakukan inovasi produk untuk meningkatkan layanan kami. Terima kasih kepada seluruh nasabah dan stakeholder yang telah memberikan kepercayaan kepada Bang Bukopin selama ini. Terima kasih. Memesan parsel di sebuah toko memang instan dan tidak merepotkan. Namun sentuhan pribadinya akan terasa kurang jika dibanding membuat parsel sendiri. Variasi parsel yang dapat Anda pilih yaitu parsel aneka makanan seperti kue kering, puding, kue kaleng, serta sirup dan aneka buah. Lalu ada juga variasi lain seperti parsel batik, parsel peralatan makan, dan lain-lainnya. Berikut beberapa langkah untuk membuat kreasi parsel sendiri. Pertama, tentukan tema atau konsep parsel. Kedua, tentukan isi parsel. Ketiga, buat desain kemasan. Keempat, siapkan peralatan serta aksesorisnya dan susun isi parsel secara simetris agar terlihat isinya. Kelima, rapikan kemasan parsel dan jangan lupa beri kartu ucapan serta nama Anda. Dalam memilih parsel, bukan hanya pemungkusnya saja yang harus kita lihat, tetapi teknik pemungkusnya pun penting. Salah satu teknik pemungkus yang bisa kita jadikan ide adalah teknik furoshiki. Nah, teknik furoshiki ini datangnya dari Jepang. Ingin tahu seperti apa? Mari kita saksikan yang berikut ini. Furoshiki adalah kain berbentuk segi empat dengan berbagai macam warna dan corak yang biasa untuk mengemas atau menjinjing dan menyimpan barang-barang. Atau juga untuk sebagai pemungkus hadiah yang biasanya dibentangkan di lantai ataupun sekedar menjadi dekorasi ruangan. Setelah furoshiki itu menjadi lebih populer, masyarakat mulai menggunakan berbagai cara membuntal barang dan kebiasaan ini berlanjut hingga ke generasi berikutnya. Hal yang terpenting dari furoshiki ini adalah mengurangi penggunaan materi baru untuk pengemasan. Segalibus mengurangi penggunaan pengemasan yang berlebihan atau memberikan kontribusi bagi penghematan sumber energi. Karena kalau untuk furoshiki sendiri, kainnya itu bisa dipakai lagi dan nggak mungkin kebuang. Jadi bisa untuk kerudung atau untuk scruff ya, atau bahkan untuk tapak meja pun juga ada. Untuk membuat satu uraping furoshiki itu dengan cara membentangkan kain di atas meja, terus kita taruh barangnya di tengah, terus kita mulai dengan mengikat atau membuntal salah satu simpul kain tersebut. Kita kasih manik, kita ikat lagi, kita buat lagi simpul yang berlainan sehingga menjadi kemasan yang cantik atau ada nilai seninya. Kalau untuk barangnya kita bisa apa aja, kalau seandainya kue kering atau kue basah pun dengan yang sudah dikasih kotak, kita juga bisa. Nah bagaimana, sudah dapat ide untuk mengisi parsel lebaran Anda? Kini Anda sekarang tinggal menentukan isinya dan berkreasi sesuka Anda. Be creative with Bang Bukopin. Selamat ulang tahun ke-45 Bang Bukopin tanggal 10 Juli. Mudah-mudahan Bang Bukopin makin berjaya di kemudian hari dan juga makin menjadi bank swasta yang terkemuka dan menjadi panutan lembaga perbankan lainnya. Dan kami harapkan juga Bang Bukopin bisa memberikan pemihakan kepada masyarakat kecil dan menengah secara umum. Bukopin memang oke.